Halo selamat berjumpa kembali saudara-saudari di hari ini hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 menjalani masa prapaskah dengan puasa semoga di hari Selasa ini Anda bahagia beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang mengirimkan WA kepada saya Romo perkenalkan saya saya seorang nenek sudah empat puluh tahun saya menikah saya mengucapkan dan terima kasih minggu lalu Romo berkutbah tentang jangan membalas dendam karena itu sebenarnya pengalaman saya dalam keluarga empat kali saya dihianati oleh suami saya suami saya berselingkuh tetapi saya berprinsip saya tidak akan membalas dengan perbuatan yang sama dan akhirnya memang saya merasa bisa menikmati buah pengampunan itu hidup kami sampai di usia pernikahan empat puluh tahun Pesta Perak yang baru saja kami rayakan beberapa minggu lalu dengan menanggapi WA seorang ibu tua ini saya mengatakan puji Tuhan ibu saya bergembira sekali dan merasa ditegukan oleh sharing ibu seri jari terkasih begitulah memang pengalaman pengampunan selalu menjadi solusi yang baik di dalam menyelesaikan suatu masalah andai kata ibu tadi membalas perselingkuhan dengan perselingkuhan kejahatan dengan kejahatan pasti yang terjadi adalah keburukan bahkan bisa saja hancurnya rumah tangga perceraian tetapi itu memang tidak dialami oleh ibu yang sudah berusia tua tadi dia berani mengampuni kendati itu pahit kendati itu berat sekali dalam injil hari ini ketika Petrus bertanya kepada Yesus Guru berapa kali aku harus mengampuni tujuh kalikah bukan bukan tujuh kali tetapi engkau harus mengampuni tujuh puluh kali tujuh kali itu artinya apa memang secara jumlah secara kuantitas mengampuni itu tidak boleh dihitung-hitung mengampuni itu harus banyak bahkan mengampuni itu harus terus menerus sudah seriku yang baik kenapa kita sebagai umat beriman harus mengampuni secara terus menerus karena Tuhan kita Yesus Kristus mengampuni mengampuni dosa-dosa kita dengan terus menerus tanpa henti tanpa hitung-hitung betapa indahnya betapa hebatnya Allah kita dalam diri Yesus leher itu sedara-sedara yang baik di tengah orang saling balas jendam di tengah orang saling membenci mari kita kedepankan cinta kasih mari kita depankan belas kasih dan pengampunan maka kita boleh yakin dan percaya akan ada banyak berkat ada banyak keindahan seperti taman ini yang sungguh-sungguh indah dengan ke warna dan keindahannya semoga hidup anda penuh warna penuh kasih dan penuh sukacita Tuhan memberkati pengampunan dan cinta kasih anda amin terima kasih